Intro Didukung oleh Ya kembali kita lanjutkan inspirasi Ramadan masih dengan Prof. Firman Zah Prof, ini tadi kan kita bicarakan apa namanya toleransi itu di lingkungan kampus Mahasiswa belajar tentang toleransi di lingkungan kampus Kemudian bagaimana dia men-transfer nilai-nilai itu ketika dia berhadapan dengan masyarakat nantinya Ya selalu saja kita sampaikan kepada mahasiswa bahwa mereka tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri Tapi belajar untuk bisa membuat masyarakat itu bisa menjadi lebih baik lagi Dan apa namanya keberagaman tokoh-tokoh yang kita undang ke kampus misalnya Untuk penguatan nilai-nilai toleransi Kemudian aktivitas-aktivitas kemahasiswaan memang kita ciptakan agar muncul kepekaan sosial dari sisi mahasiswa Muncul kepedulian sosial dari sisi mahasiswa Muncul karya dari sisi mahasiswa untuk bisa memperbaiki masyarakat Jadi sering kita kirim mahasiswa ke Kalimantan Kemudian ke daerah-daerah pelosok misalnya Dan kita dorong agar ruang-ruang pengabdian semakin besar Kita berkeyakinan bahwa kalau sejak mahasiswa mereka sudah dikondisikan seperti ini Maka ketika mereka akan masuk ke dunia kerja Masuk ke profesi Kemudian ke hal yang lebih konkret di masyarakat Mereka sudah terbiasa dengan nilai-nilai toleransi ini Dan saya yakin bahwa ini tidak hanya di kampus kami melakukan itu Beberapa kali ketemu dengan rektor di kampus-kampus lain Mereka juga memiliki kesamaan visi yang tentang hal ini Dan saya kok optimis ya Bahwa merawat toleransi berbasis perguruan tinggi akan semakin kuat Karena ini hal yang penting Dan ini adalah aset kita sebagai bangsa dan negara Artinya dimulai dari perguruan tinggi ya Saya ingat saya sempat baca juga bahwa Kalau tidak salah tahun ini para Medina pernah menjadi tuan rumah Sebuah festival budaya Nah itu seperti apa ajang-ajang seperti itu Nantinya bisa mempromosikan nilai toleransi Indonesia Iya kita bekerjasama dengan salah satu lembaga dari Turki Untuk membuat festival internasional tentang seni dan bahasa Budaya seni dan bahasa Tahun ini tidak kurang dari 17 negara yang hadir Dan masing-masing negara siswa-siswinya menampilkan kesenian Kita menganggap bahwa seni dan budaya itu universal Estetika adalah universal Jadi estetika inilah pemersatu bangsa ini Pemersatu dunia Jadi apapun nasionalitinya Insionalitinya, keluarga negaraannya Kalau kita memiliki platform yang sama Maka kita bisa bersatu umat di dunia ini Dan melalui kesenian kita bisa menjadi satu Ya artinya toleransi tidak hanya terbatas pada satu negara saja Begitu sesama orang Indonesia Tapi kemudian juga sudah menembus lintas agama Lintas agama, lintas negara, bahkan lintas kultur Dan bahkan slogan negara kita Benika tunggal ika itu sangat mengedepankan toleransi Jadi berbeda-beda tetapi satu juga Jadi benika tunggal ika Dan ini adalah aset Kita sebagai orang Indonesia Dan secara tegas, implisit dalam benika tunggal ika Itu adalah semangat toleransi Kita tidak menghancurkan perbedaan Tetapi justru perbedaan ini menjadi kita satu Oke, nah Prof ini bicara soal negara Apakah Anda menilai Indonesia saat ini sudah menjadi negara yang toleran? Saya rasa kita negara yang sangat toleran ya Bahwa masih ada beberapa hal radikalisme Saya rasa di semua negara Amerika juga mengalami hal yang sama Kemudian di Eropa juga sama Australia juga radikalisme juga ada Di negara Asia yang lain juga mengalami hal yang sama Kita negara yang toleran Platform kita adalah negara yang toleran Artinya negara melindungi Apa namanya Masing-masing warga negaranya untuk menjalankan ibadahnya Tapi memang ada tata aturan tentunya ya Karena memang tidak bisa toleransi itu dibangun sebebas-bebasnya Prakteknya Tapi tetap rules-nya harus ada Oke, bagaimana kemudian peran negara atau bagaimana negara harus hadir dalam upaya menciptakan nilai-nilai toleransi Khususnya di kalangan masyarakatnya sendiri? Memang saya melihat pertama secara prinsip Negara harus menjamin kebebasan Apa namanya Masing-masing warga negara Yang kedua penegakan hukum Itu juga harus ditegakkan Karena toleransi kerukunan tidak bisa ditegakkan tanpa ada hukum yang tegas, hukum yang jelas Jadi ini sering diparadoksikan Orang banyak menganggap bahwa kalau toleransi maka hukum tidak ada Menurut saya sebaliknya Justru toleransi itu hanya bisa terjadi Kalau ada perilaku-perilaku yang negatif di masyarakat Itu mendapatkan perlakuan yang tegas Sehingga tidak membuat orang lain melakukan hal yang sama Jadi hukum harus tetap ditegakkan Kemudian prosedur bagaimana penanganan terhadap konflik-konflik Itu harus cepat diselesaikan Bila mana ada konflik Sehingga tidak merembet ke wilayah lain Saya pernah baca juga tulisan dari Prof di media Bahwa salah satu hal yang penting untuk mendorong toleransi adalah pembangunan ekonomi Kestaraan Dan kemudian juga Kalau misalnya kemiskinan itu ternyata bisa menimbulkan radikalisme Mungkin Anda komentar soalnya Iya memang Apa namanya Kemiskinan adalah musuh dari semua persoalan Bantuan sosial masyarakat ya Termasuk juga radikalisme Termasuk juga kejahatan Perampokan dan sebagainya Apa namanya Menurut saya negara harus fokus pada penciptaan lapangan kerja Karena melalui lapangan kerjalah sebenarnya Kemiskinan itu bisa secara produktif dientaskan Memang bantuan sosial dalam beberapa hal bisa membantu untuk penanganan kemiskinan Tetapi tidak sustain Justru lapangan kerja itu yang harus diciptakan Yang kedua pendidikan Pendidikan akses terhadap pendidikan Kualitas pendidikan Sampai ke masyarakat di lap pelosok Di grassroot itu harus dijamin Karena dengan pendidikan ini orang bisa naik kelas Dan yang ketiga adalah kesehatan Jadi kesehatan, balita, anak-anak baru lahir Kemudian gizinya harus juga tercukupi Jadi tiga pilar ini Penciptaan lapangan kerja Kemudian juga akses terhadap pendidikan Dan kualitas kesehatan Tiga pilar ini yang bisa secara paralel Bisa pengetasan kemiskinan secara masif Selain peran negara, tentu saja kita juga berharap Memang momentum Ramadhan ini bisa membuat masyarakat kita Lebih toleran lagi ke depannya Oh iya, lebih toleran, lebih emansipatif Oke baik, terima kasih atas waktunya Terima kasih Prof. Firman Jawa bersama kami di Inspirasi Ramadhan Dan Pak Mirsa, demikian Inspirasi Ramadhan kali ini Jangan lewatkan Prime Time Talk pukul 18.00 lebih 5 Yang akan membahas topik Jokowi Ingat Reshuffle Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih